Dinas Perhubungan Kota Tanggrang, Banten menertibkan kendaraan yang terparkir di sepanjang sisi kiri Jalan Kisah Mahun atau Kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tanggrang. Selain itu, petugas juga melarang pedagang kaki lima berjualan di bawah jalan, sehingga tidak mengganggu jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran ataupun bantuan medis. Pemerintah Kota Tanggrang kembali melakukan penataan Kawasan Kuliner Pasar Lama di Jalan Kisah Mahun dengan menertibkan kendaraan dan gerobak pedagang kaki lima yang berada di sisi sebelah kiri jalan. Puluhan kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang terparkir terjaring rajah petugas gabungan di Sub dan Satpo PP. Namun pengedara hanya diminta untuk memindahkan kendaraannya ke kantung parkir yang telah disediakan atau ke atas trotoar. Begitupun gerobak pedagang kaki lima, dilarang untuk berjualan di bawah jalan akan tetapi masih diperbolehkan di atas trotoar dan sisi kanan jalan yang telah disediakan. Sehingga keberadaan parkir liar ataupun gerobak pedagang tidak mengganggu jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran ataupun warga sekitar yang membutuhkan bantuan medis pada sisi sebelah kiri di Jalan Kisah Mahun. Hal itu dikemukakan Mario Kempes, Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Angkutan Jalan Bishup, Kota Tanggerang. Kepala Sekarang Kepala Sekarang Kepala Sekarang Ini kita di Pasar Lama, emang ini untuk jalur kiri Pasar Lama ini notabene sudah ditetapkan sebagai wisata kuliner bagi masyarakat kota Tangerang. Ya untuk bisa bersih, bisa rapi dan tertib tidak ada parkir kendaraan di jalur kiri, tidak ada pedagang kaki lima yang di jalur kiri ini. Ini antisipasi apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ada kebakaran, tragedi kebakaran, jadi kendaraan pemadam kebakaran bisa melintas dengan baik, bisa melintas dengan aman, tidak sampai terganggu, jadi menghambat jalur yang akan dilintasi ke lokasi kebakaran. Selain itu, apabila ada orang yang sedang butuh bantuan medis, ambulan yang akan dikirim, tidak sampai terganggu. Sesuai dengan perwal kota Tangerang nomor 43 tahun 2017, untuk kendaraan yang parkir di jalur kiri, di mana notabene sudah terpasang rambu, larangan berhenti atau letter S. Jadi, jangankan berhenti, jangankan mau parkir kendaraannya, berhenti saja dilarang. Nah, jadi untuk kaitannya dengan itu, perwalnya di sini menyebutkan kita lakukan penggombosan ban kendaraan. Jadi, maksudnya untuk membuat efek nyerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!